Hai cofren, disini ada soal Tentukan bilangan oksidasi dari unsur berikut Diketahui terdapat 2 poin disini Untuk mengerisakan soal ini, tentu saja yang pertama Kita perlu ingat kembali mengenai beberapa aturan dalam penentuan bilangan oksidasi Yang pertama, biloks unsur bebas itu adalah 0 Misalnya N2, H2, O2, Na, dan sebagainya Yang kedua, jumlah biloks atom dalam ion itu sama dengan muatannya Yang ketiga, jumlah biloks unsur yang membentuk senyawa itu adalah 0 Kemudian biloks unsur dalam senyawanya untuk golongan 1A adalah plus 1 2A adalah plus 2 Dan 3A umumnya adalah plus 3 Lalu biloks dari unsur F itu adalah min 1 di semua senyawa Kemudian biloks unsur H Kalau berikatan dengan senyawa logam Misalnya NAH, itu adalah min 1 Kalau berikatan dengan senyawa dengan logam Itu adalah plus 1 Untuk biloks dari oksigen, umumnya itu min 2 Kecuali jika pada senyawa peroksida, misalnya H2O2 Biloks O itu min 1 Atau superoksida, misalnya KO2 Biloks O-nya adalah min setengah Atau dalam Florida, misalnya OF2 Biloks O adalah plus 2 Sekarang kita kembali ke soal Oke, dari konsep yang bawah kita jabarkan Kita ke poin A Ini KMNO3 ya Penulisannya di bawah KMNO3 adalah senyawa molekul Maka jumlah biloksnya itu 0 Kalau kita jabarkan Berarti biloks K plus biloks MN Plus 3 kali biloks O adalah 0 K itu golongan 1A Maka biloksnya plus 1 O itu disini biloksnya adalah min 2 Sehingga akan kita dapatkan biloks MN Yaitu plus 5 Maka poin A kesimpulannya Biloks unsur-unsurnya K adalah plus 1 MN adalah plus 5 Dan O adalah min 2 Kemudian yang B S2O72 min Ini senyawa ion Maka jumlah biloks sama dengan muatannya Yaitu min 2 Berarti 2 kali biloks S Plus 7 kali biloks O sama dengan min 2 Biloks O disini adalah min 2 Bukan pengecualian Maka kita akan dapatkan biloks S Yaitu plus 6 Sehingga kesimpulannya Biloks S plus 6 Dan O min 2 Pada S2O72 min Ini kesimpulan jawabannya Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!